Hai panen sawi panen sawi pahit temen-temen sisanya ulet daripada dihabisin ulet lebih baik aku panen tuh panen pertama atau panen perdana ya nih yang ini cantik yang ini habis sama uvelen eh sama velen sama ulet tuh ini habis mau tahu keseluruhan buat balik panennya yang habis Oh ini yang habis ini yang cantik ya temen-temen temen-temen mau tahu keseruan buatan memanennya yuk saksikan video ini terima kasih cilu terima kasih sudah mengeklik video ini tapi jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku dengan mengeklik tombol subscribe Anda mendukung channel channel ini untuk terus berkembang selamat menyaksikan salam hangat salam semangat 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 sawi sawi pahit ya sawi yang dibikin asin tenang dan dibikin asem-asem gitu ya ala-ala Taiwan ini habis diserbu sama ulet dan juga kayaknya enggak cocok digundang karena awalnya panas banget ini satu malam mulutnya bisa menghabiskan satu pohon setingga ini masih ada ke sisa-sisa kehidupan daripada dihabisi lalat lebih baik buangkan oke temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salih Allah Syedina Muhammad wa'ala Ali Syedina Muhammad salam bangat salam semangat tetap semangat ya teman-teman semuanya dimanapun berada ini umurnya satu bulan setengah hampir dua bulan lah ya teman-teman ini harusnya belum waktunya dipanen nih ya ininya masih kecil temen-temen tapi ya gimana lagi ya temen-temen ini keriting alias keripu karena di gundang itu kan panas sekali jadi sepertinya dia ini enggak cocok hidup di gundang ini kalau di Bandung ini kan di Wonosobo Malang Insyaallah ini subur karena di tempat itu kan dingin gitu ya temen-temen nah di gundang ini panas banget pelonton tanam tumbuh sih memang tumbuh tapi ya sayang seperti ini mengkirut malu-malu kucing ya padahal ini kalau ditanam di Taiwan subhanallah ini panjang besar tuh pokoknya menyenangkan seperti itu ya temen-temen nah disini juga diserang sama uruk temen-temen itu uruknya subhanallah ya karena ini organik ya kita disemprot obat apapun ini berpestaporat nah ini setiap hari setiap satu malam sekali dipanen sama uruk ya nah ini waktunya memang belum panen ya temen-temen pengennya sih panen sih nunggu mamihan tapi kayaknya mamihan kesininya lama tapi daripada habis dia bisa nulet lebih baik Guantan panen sendiri dulu saja Guantan mau bikin sayur asin seperti itu ya nanti Guantan mau sisakan dua pohon untuk disayur sama wortel luar biasa loh temen-temen pakai wortel pakai jahe enak luar biasa oke Guantan mau panen dulu ya temen-temennya setelah panen nanti akan Guantan jemur seperti itu oke nah ya temen-temen disini juga wah ini kalau ini subur banget nih temen-temen ini ini daunnya paling bagus nih paling syukur ya di sini temen-temen ini kalau lokasinya di tempat dingin ini bagus temen-temen saya akan di tempat Guantan di gondang lihat panasnya ini dagingnya masih kecil seperti ini ini harusnya ini besar teman-teman ini kalau udaranya dingin gitu ya maksudnya di eh di lokasi dingin seperti Taiwan kalau musim dingin atau kalau di Indonesia Madi ini di Bandung atau di Malang ya ini pasti bisa Wow bisa sungguh banget nah nanti ini mau Guantan sisakan saja yang ini Insya Allah tidak dicuri sama sama olet ya mau Guantan pelihara dua minggu kedepan nanti mau Guantan sayur ini sama jahe ini bagusnya ini untuk enggak ada oletnya ya Nah itu gak habis teman-teman habis ya dibindungi sama si oletnya wah ini nih ya seorang Allah ini teman-teman segera banget nah ini ini kemangi Guantan bau pipitnya dari Taiwan jadi warnanya ungu kembali lagi ke sawing ini coba kalau bagus semua seperti ini ya Allah semuanya tuh dihabisin sama olet daripada dihabisin enggak kebagian yuk kita panen dulu saja Oke siapa yang mau pesen siapa yang mau mau atau ini si cantik kemangi siapa yang mau ya sebentar ya Bu Anton mau panen tapi mau manggil Valencia nya dulu ya diambil gambarnya bagus tidak goyang-goyang ya ternyata ini setelah dihabisin uletnya ada cabangnya itu cabangnya seperti ini aku tetap udah dipangin saja nggak cocoknya digundang ini digundang panas ya teman-teman daripada dihabisin ulet yuk kita jemur dulu wah ini ulet permisi ya ulet permisi 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 ya tapi jemurnya bisa nanti makan ulet ini nanti apa namanya daunnya dijemur kering terus gargatannya diambil karena kalau bikin asing juga banget ureng kok kabur ke tempat yang lain nggak panen sawi panen sawi sisa ulet ya ini gitu ya Pak baru diuletin tuh disini kanan kira-kira nggak kayak ini nih ini ini baru diuletin diambil diambil langsung jemur di lokasi saja aku mau nisahin dua yang mana ya Oh itu waduh ini 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 yang paling bagus nih ini paling bagus ini paling bagus ini nah ini paling bagus ini ininya ini belakunya panen harusnya jadi sekecil daripada gabisi mulutnya tak habisi cantik tau cantik ya ini kalung cantik oke ini disisain lagi oh udah lah pikir belum ini disisain oh shared itu yang yang ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati